Di partai, di luar, saya rasa selalu bergerak. Itu yang saya ingin mencoba sampai sampai ke sini. Terima kasih. Duel antara skuad Garuda dengan tim Tango itu resmi diumumkan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir pada tanggal 24 Mei tahun 2023. Pemberitahuan serupa juga sebelumnya telah dikeluarkan Federasi Sepak Bola Argentina melalui akun Twitter resminya. Menjelang pertandingan kedua negara, muncul narasi soal pernyataan, pedas, yang dilayangkan Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi kepada Indonesia. Adanya komentar pedas dari La Pilga itu dimuat sebuah kanal Youtube. Dalam konten tersebut, mantan pemain Paris Saint Germain PSG itu ditampilkan memakai jaket putih, dan sedang menjawab pertanyaan dalam sesi wawancara. Cuplikan yang dilengkapi dengan teks bahasa Indonesia itu memperlihatkan bahwa Messi mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Saya tahu konflik FIFA dan Indonesia namun saya tidak menghiraukan itu, saya fokus bertanding. Namun, benarkah Messi beri komentar pedas jelang laga Indonesia VS Argentina? Tangkapan layar narasi hoax yang menyebutkan Messi beri komentar pedas jelang laga Indonesia VS Argentina Youtube. Konten dengan klaim pernyataan pedas Messi terhadap Indonesia itu merupakan hasil rekayasa hoax. Antara menemukan video serupa di kanal Youtube Beanimansports, akun Youtube terverifikasi ini sudah membagikan video Messi tersebut sejak tanggal 22 November tahun 2022. Saat itu, jadwal laga Indonesia VS Argentina bahkan belum diumumkan. Playmaker mantan pemain Paris Saint-Germain itu mengakui bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memenangkan mimpi ini, yang dia miliki dan menepis rumor tentang kondisi kesehatannya, karena dia tidak berlatih pada dua hari pertama Argentina di Qatar. Selain itu, tidak ada pula pernyataan soal Indonesia yang terpaut dalam konten asli tersebut.